Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ya kan kembali lagi kita di ngomen ngobrol median ya kan di episode 2 ini sebenarnya ada yang cukup beberapa hal berbeda gitu di episode 2 ya kan kita kedatangan personil baru ya kan kita mengundang satu guest star ya kan habis itu kita apa namanya teman-teman kita ada yang gak bisa hadir kemarin jadi sekarang kita cuma berlima aja tapi gak apa-apa pasti tidak akan mengurangi keseruan konten kali ini gitu ya seperti yang kalian tahu seperti yang kalian tahu apa namanya ngomen ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian tentang eksistensi tentang dunia itu sendiri gitu kan pertanyaan kalian yang aneh yang kalian suka tanyakan saat kalian berada di kamar mandi gitu Oke ya bertanya pada diri sendiri biasanya kan lu suka gitu ngasih kalau mandi ngomong sendiri kenapa kenapa aku bisa bernapas ya terus kalau enggak ditahan nafas ya kenapa gua tahan habis itu kan gitu kan kan pasti kita suka mengalami hal-hal aneh seperti itu ngapain disini tuh disini udah masuk udah masuk ke kita apa namanya kita berapa wih yang masuk banyak banget pokoknya pertanyaan yang masuk lebih dari seratus ya kan bukannya 2352 terakhir gila hampir tiga ribu anjir kan kan kita 2352 apabila kalau ngasih banyak banget ya kan dan pertanyaan yang beruntung akan apa namanya akan kita tanyakan disini dan akan kita coba jawab untuk teman-teman semua itu ya kan sebelum kita mulai kita akan mengenalkan setempat baru kita ya kan jadi novel ini terbukti adalah sebuah pakar ini deh pakar alam gaib ya akhirnya dia suka mengetahui hal-hal yang bagi orang itu gaib gitu tapi dia bisa tahu ya kan makanya kita coba undang ke sini gitu gitu jadi gimana novel langsung kita mulai aja ya langsung hai oke pertanyaan pertama yang datang dari datang dari siapa nih Hai bentar-bentar mana tadi pertanyaannya kayaknya gua udah ini datang dari euman 11 underscore oh iya tuh kenapa ayam nggak bisa terbang oke ayam nggak bisa terbang iya kenapa padahal punya saya pertanyaannya emang ayam nggak bisa terbang siapa tapi malas aja eh eh tapi kayak gue pernah lihat deh kayak terbang kecil-kecil gitu gak sih kalau naik panggir kayak bisa deh iya 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 rumah gue depannya ada ayam ayam gue melihara ayam kemarin bisa kalau pas lagi berantem gitu bener ya itu itu lebih kelompat itu lebih kelompat eh ayam yang bagus suka kan ya iya 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 ini nih kayaknya naikin pas terbang, kayaknya akan melanjut pondong ayam pas zaman mbah lu emang ayam dulu-dulu itu ayam baru itu ayam sakti pak apa? apa? kenapa ya pak? tadi gue pakar apa katanya? pakar alam gua itu ayam sakti pak bukan ayam sebarang bisa diterawang, ayamnya itu pasti sakti kan tapi kalau sebenarnya gak bisa ya tapi kenapa ya karena dia punya kaki kalau kagak punya kaki gimana dia mengerap kalau kata gue karena berat gitu loh eh gak sih badan ayam kan berat gendut gitu eh siapa tau itu bisa terpeng cuma males tapi kalau ayam kecil kalau ayam kecil kenapa dia gak berat kecil? evolusi ya? evolusi eh evolusi evolusi mungkin dia bisa terbang tapi mungkin karena males tadi tuh ya nah gitu akhirnya sama Tuhan dicabut nikmat terbangnya karena dia males atau gak karena kultur aja gitu jadi kan orang tua dia kan gak ada yang terbang jadi dari kecil dia gak ada yang ikut itu masih tuh kayak tentu tuh jadi manger ya manger anaknya juga males terbang mungkin orang yang bisa terbang kita mungkin biar beda aja ya kan? biar gak main stream ya? ayam itu ini apa namanya? anak pang gitu dia gak buat anak pang dia harus main stream tapi gue cari gitu di google di google jadi karena ayam memiliki tubuh yang lebih besar daripada sayangnya jadi ayam gak bisa terbang gitu jadi itu berat iya bener itu sayang kalau jawaban itu gak masuk akal baru itu pasti google salah gak bisa gak bisa yang bener yang turunan tadi ya sebenarnya dia bisa cuma gara-gara kultur di daerahnya emang gak terbang jadi akhirnya anak-anak ayam yang generasi sekarang gak terbang berarti kalau generasi milenial kalau gitu ada ada tips buat ayamnya yang bisa terbang pertama tips buat ayam teman-teman yang punya ayam di rumah pasien anjir ayam jadi harus ditandangin bisa di lepas-lepas tuh ayam ajarin dari kecil ayamnya terbang taruh di atas di atasnya jadi bisa terbang dipaksa dari kecil ya dipaksa ya itu itu jangan itu kekerasan pada anak kecil gila iya iya bisa ditangkep inian lu apa apa kongnas kongnas ayam iya kongnas 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 anak walaupun dia anak ayam dia juga anak bro tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat emang proporsi tubuh sedang sayapnya tuh emang lebih besar tubuhnya gitu jadi mungkin gara-gara itu jadinya gak bisa terbang kalau menurut gue yang betulnya tapi lebih betul gara-gara malas pasti sih yang paling logis ya iya yang paling logis karena dia malas aslinya bisa jadi buat mas siapa ini ayuman ayuman 11 undercore ayam itu bisa terbang cuma dia malas ayam adalah contoh hewan pemalas jangan ditiru teman-teman ya buat teman-teman di rumah jangan malas seperti ayam tapi kan ayam bangun pagi lah percuma kalau bangun pagi ngapa-ngapain maaf ayah lu di rumah kalau bangun pagi enggak bantuin ibu lu bersih-bersih maka enggak dibuat untuk apa ya untuk apa mendingan bangun siang ya go sekalian tapi dari buat shalat subuh kan iya ya tapi dia baik juga sih jadi sebenarnya ayam malas atau enggak pertanyaannya sekarang apakah ayam hewan pemalas ini gara-gara mas euman tadi ya iya berat banget pasti mas euman ini menanyakannya saat dia di kamar mandi kenapa airnya terbang ya sedang menggulirkan air di kepala kok ayam enggak bisa terbang ya padahal dia saat menunggu berak di 3 menit pertama mungkin emang harus menunggu dulu ya siapa tau inspirasi itu datang tiba-tiba beda-beda iya emang beda-beda sih inspirasi orang ya kan jadi kurang lebih begitu ya apakah kita sepakat nih bahwa ayam itu malas kita sepakat ya bum apa namanya ini sangat penanfaat nih ini kan akhirnya kenapa kenapa dia ngantuk banget poh ngantuk gimana ini betul-betul aja akhirnya orang-orang di luar sana bisa tau kenapa ayam gak bisa terbang iya ayam itu bisa terbang cuma dia malas samkan itu mas euman oke lanjut oke semoga terjawab mas euman lanjut ya lanjut pertanyaan lain oke lanjut nih kita lanjut aja ke pertanyaan berikut ya sambil menunggu putih-putih baru turun pertanyaan dari sepian Kevin kenapa lomba kenapa lomba panjut kinak itu lurus kenapa gak ditambahin jika sama bentuk akadatan biar lebih ini ya lebih menantang ya boleh boleh mas kevin saya beri atresiasi mas kevin imajinasi sangat tinggi tapi mohon maaf mas kevin dimana ada pohon bentuk angka 8 dan zigzag dimana mas tolong mas kevin hantung kalau bertanya suka ini kalau gak info ditempel gitu ditempel bahaya bahaya dipaku gitu misalkan dari bambu dipaku jadi buat bikin itu kalau mau bikin gitu sekalian ikut ninja warrior aja ini ini konforasi kita tanya kira-kira gimana indikasi orang-orangnya tuh senang pertanyaannya aneh-aneh ya itu dia tapi emang gak apa-apa emang itu konsep kita kita pertanyaan aneh lu disini untuk membantu kita kita membantu orang-orang biar orang-orang gak kepikiran terus gitu pasti mas Irvan siapa asak lagi safety kevin kepikiran banget kepikiran tuh kenapa belum memasih pinang dirumah aku lurus-lurus aja ya kenapa gak zigzag ya emang tantangannya itu licin kan kalau lurus oh iya benar juga tapi kalau kalau juga susah tapi kalau kalau zigzag kagak lebih mudah deo justru jadi dia ada tempat tempat buat ini aneh oh iya nangkering nangkering ya buat nahan dulu terjawab mas siapa namanya tadi steppian kevin mas kevin itu mas jawabannya justru lebih susah kalau lurus ya kan kalau misalkan dikasih dikasih kayak orang itu sama aja di sini tapi kan tingkat keminingannya kan dia miring deo jadi lebih mudah dong justru kalau bisa nahan dulu bisa istirahat deo tapi dikatnya gak usah dipakai enting yang lain lain lu wala deo wala 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 langsung dibuat apa lagi apalagi kalau angka delapan pasti lebih mudah bisa jadi tangga itu enggak dong lapan langsung dia naiknya dari sebelah mana dari sebelah dari tengah aja iya dari tengah 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 sebenarnya memang tidak masuk akal angka delapan puncaknya tumpul juga iya makanya kan lebih mudah bukan jadi ada tangganya gitu eh enggak di pakein tangga bu langsung bentuk angka delapan yang angka delapan kan tengahnya ada pinjakan ya deo gak usah pake pinjakan langsung aja gimana caranya jadi nol bukan itu namanya angka nol ini gara gara kevin tolong ini teman saya sampai bingung ini dia bahkan tidak bisa membidakan angka delapan dan angka nol kalau maksud gue angka delapan kayak angka delapan biasa tapi kayak bujuan aja langsung jadi kan tengahnya bolong gak bisa sama angka delapan pasti ada tengahnya gak bisa deo lo angka delapan kan tengahnya doong angka delapan lo angka delapan tengahnya kan bolong gue udah gak bisa lagi deo tolong bantu tolong jelaskan pada dewi angka delapan tuh gak bisa tengahnya bolong mas kevin dikaran negara lain memikirkan vaksin corona kita mikir panjat pinang yang atas delapan bolong gak bolong kan bolong atas bolong gitu deo iya tengahnya kalau misalkan dia manjat dia manjat dari marah gak bisa ke tengah eh gimana kan tengahnya bolong sebenarnya sebenarnya tergantung naruh hadihannya dimana siapa tau hadihannya siapa tau hadihannya di bawah ya di bawah gak usah manjat siapa tau hadihannya emang gak di pohon pinang yang angka delapan itu surat izin manjat manjat nanti oh iya iya betul betul ujian ujian sim juga deh sim juga deh jadi itu biasanya adalah kontingen kontingen panjat pinang yang bersertifikat di bawah tapi kenapa kan di sini enggak ada atlet ya atlet 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 kan kelewain ada atlet sebelumnya ini kenapa enggak makan kerupuk tidak ada atlet atlet aku payung atlet 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 asean game lombanya makan kerupuk harus apa ini latihannya harus apa tajam-tajaman gigi apa gimana kan di negara mereka juga kerupuknya bukan kerupuk putih yang bulat beda-beda beda-beda kerupuk di negara betul mungkin bahkan iya iya betul eh di amerika enggak ada kerupuk ikan putih enggak ada khas khas indonesia khas indonesia nah betul kan dia bisa jadi juara kejuaraan banget cukup lu mulai terbatas minat iya malu baik deh gak inget balik pola pikir pola pikir ini ini pertanyaan kita selesaikan dan intinya pertama karena jadi mas seprian kevin iya kan lomba panjat pinang coba pertama sebelum nanya coba cari dulu ada tidak pohon zigzag dan bentuk 48 eh tapi ada ege pohon zigzag kecil dimana lagi dimana aduh tukar nih gue kirimin nanti lu munculin nepo oke jadi ini adalah contoh pohon zigzag ya terus selain susah mencari pohon nya kalau pohon nya zigzag justru lebih mudah mas septian kevin mana gue lihat ini ini lebih jempol doang paling berjumpul tepung enggak roh lebih mana siapa lihat ini lepas pohon namanya itu tumbuhan leo paneman paneman nggak bisa diinjak di panjang nggak bisa buat panjang pinang dong tolong wah bener aja wah aduh 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 panjang ini paneman paneman saya jadi panjang panaman gue nggak ada baru jempol atau pohon depan oke gitu mas septian kevin ya jadi karena kalau pohon dibikin zigzag pasti lebih mudah mungkin niatnya mas kevin ini mempermudah orang-orang ikut lomba pohon justru tunggu niat yang mulia dari mas septian kevin betul betul kita ambil positif aja betul tolong mas kevin 17 nanti tolong anda cari pohon zigzag untuk rumah anda ya habis tuh bisa kirim videonya ke ad himatika win jkt siapa tau mas bisa diundang ke komen episode berikutnya ya oke sekian untuk pas septian kevin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya deo oke dari suci rahmawati dot i kalian yang matanya minus kalau mimpi burung apa hd sih kurang ajar kurang ajar mungkin lebih cepat kemalina mungkin sebagai orang yang berkat coba gue gue tuh gak berhatiin hd atau burung ya gue mimpi mimpi aja ya udah gitu mimpi abis ini nanti nanti gue perhatiin dia apa burung penting banget jalan ceritanya mimpi mana merahatkan hdn burung pertanyaannya pertanyaannya gimana emang bisa tidak burung gimana mimpi 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 kualitasnya 140 144 144 144 144 144 44 kurang kalau misalkan lupa lagi mimpi ternyata mimpinya lagi ini 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 mimpi terlalu jauh wah udah gila emang bisa mimpi Iya nih, gue tersinggung nih Cik Iya, ini persatuan 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 pemakai kakamata Se-Indonesia Akan bersomasi Anda Akan bersomasi Anda, Mbak Suci Rahmawati Ya, kertihan ini Doti, kan ditunggu saja Bisa-bisa bertanya seperti itu Tapi kalau menurut Pakar alam gaib, gimana? Iya Pakar alam gaib Jika seorang tidur dan bermimpi Dia pasti bisa mengatur Bisa diatur justru Ada pilihan ya Gue mau yang 1080p dong 60an PS Ada subtitle doang gitu ya Iya Udah kayak nonton itu Bisa milih peran Menjadi peran sedih atau yang jago Apa itu tipsnya Kalau kita mau mimpi jadi peran Ngejago atau sedih gitu Kita harus Merasa Merasa memiliki mimpi tersebut Eh, tapi kalau tiba-tiba lebih mimpi di mimpi orang lain gimana, Wak? Nggak bisa, Wak Berarti lu nggak memilih, Wak? Lu, 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 lu kebanyakan nonton sepohong bapu, wau, udah gila lu Pasti yang setiap orang merasa yang dimimpi tuh yang Tiba-tiba-tiba kita mau pipis terus menuju ke kamar mandi, ya kan? Iya Tolong siapapun yang mimpi pipis terus di kamar mandi, jangan percaya Itu bukan di kamar mandi Itu adalah bohong Anda sedang berada dalam Mimpi Mimpi mau pipis terus di kamar mandi Itu masih di kasur Nah, kan? Siapapun yang mimpi pipis di kamar mandi, tolong Itu adalah bohong Itu adalah jubakan Anda tidak tetap berada di kamar mandi Kalau kita kembali pipis Tabrakin diri aja ke mobil atau kemana gitu Iya Betul-betul biar bangun Kalau dalam mimpi Anda kembali pipis Apa kek? Lompat-lompat dari gedung Eh, tadi kan posisinya lagi di kamar mandi Gimana lo lompat sebelum? Sebelum ke kamar mandi Ya kan? Sebelum ke kamar mandi, lo cari dulu apa gitu Untuk bunuh diri lah semuanya Iya Pokoknya siapapun yang mimpi Abis cokabelet pipis, jangan ke kamar mandi Ayo, kita sepapun ke kamar mandi Bukan semua kayak gitu Nggak ada Eh, lo lompat, lo lompat, lo lompat, lo lompat Kayak, iya Sari sih, kayak Sama kayak ada suara apa ya? Iya, kok Ada noise-nya gitu Ini emang gara-gara di rumahnya seorang pakan alam gaib sih ya Banyak Banyak resonansi-resonansi yang mengganggu gitu Iya Eh, kenapa ilah? Mantap Mungkin tadi banyak gangguan yang harus dihilangkan Iya, iya kan Iya Gitu Ini pertanyaannya nggak ada yang horror gitu yang serem-serem? Belum ada mungkin ya Padahal kita benerakan ini ya, pakar alam gaib ya Iya Pertanyaannya nggak ada yang serem-serem Next Oke, jadi Kurang lebih begitu Tadi apa pertanyaannya? Lupa lagi Gue juga lupa lagi Kenapa? Mbak Suci Ramawati Dot i Iya kan Anda Akan diserang oleh SJW Matan News Oke, lanjut berarti Pertanyaan yang mana ya? Oh, gini Dari Ikrom Mal F7 Bersin di dalam air bunyinya blebek-blebek nggak, Kak? Coba deh Ada nggak yang mau bersin? Ada yang mau nyoba nggak? Gimana cara bersin dalam air tuh gimana? Maksudnya tuh bersin tuh biasanya kita narik nafas dulu ya Iya, itu pada airnya masuk semua Pusing Kan kalau blebek-blebek-blebek-blebek kita ngehirup air ya Kalau nggak hirup, ya nggak ada Abis tuh air Maksudnya, gue sekelilingnya gitu pasti jadi sakit Iya Ini pasti sebuah teka-teki ya? Nggak mungkin Atau nggak pasti sebuah pantun Sebuah pantun Bersin di dalam air Cakep Cantunya tapi kurang tepat ya Mungkin belajar lagi ABAB-nya Bersin di dalam air bunyinya blebek-blebek nggak? Itu bisa tuh dicoba di rumah Jadi kalau misalkan lagi pengen bersin tuh kayak Di luar terus langsung buru-buru Tolong Mas Ikrom Tolong dicoba Bersin di tengah jalan Coba di rumah Bersin di tengah jalan Tolong dicoba sendiri Mas Ikrom ya Nanti kabarin kita ya Iya, nanti kalau udah coba direkam videonya Nanti kirim ke Ad Himatika Nanti siapa tau Mas bisa diundang ke Nomen episode berikutnya Gila-gila Gitu Jadi kalau itu nggak kepala Udah kemasukan air ya Bisa datang ke sini Bersin di dalam air loh Enggak Pertanyaannya kenapa Kenapa bersin di dalam air deh Kenapa Bersin di tempat lain Bersin di dalam air Saya kurang mengerti Dia lagi berenang kali Lagi diving Tiba-tiba idunya gatel ya Kemasukan debu Eh tapi apa jalan-jalan Kalau misalkan dalam air Emang kita nggak bakal bisa bersin Kayaknya sih nggak bisa Menurut gue Nggak bisa maaf Nggak ada banget itu Kan kita nahan nafas Iya kan kita nahan nafas Eh kali aja lah Masukan apa gitu Enggak Kalau nahan nafas Berarti nggak ada Nggak ada yang bisa masuk ke hidung Lu Deo Ini iya Iya Kalau Kalau angin aja Nggak bisa masuk Apalagi hal lain Gitu Ini pantun Berarti buat pertanyaan Bo Berarti pantun ya Ini pantun Berarti dalam air Bunyinya belebek-belebak Lanjut dong Pal Gue nggak tahu lagi dah Udah cukup Bo Kita neksannya Udah selesai ya Udah selesai Tolong masih From Alf 7 Bisa dicoba sendiri Di rumah Nanti kalau udah Ini Kalau udah dicoba Divideoin Jangan lupa Nanti dikirim ke Adhematika Winjekat Biar dunia tahu Bahwa Kalau Bikin di dalam air Itu belebek-belebek Iya Ini kan Kali aja suaranya beda Bukan belebek Taunya bukan Bebek-bebek ya Oke lanjut Beri Gas Getsar 18 Kan benda Kalau didiumin Berdebu Kok kipas angin Nyala terus Tetap berdebu Apa? Iya sih Oh Berat nih pertanyaannya Eh tapi kan kipas angin Nggak diem Bergerak Karena Pertanyaannya Karena dia bergerak Kan benda Kalau didiumin Berdebu Kok kipas angin Nyala terus Tetap berdebu Gitu wah Ini nggak sih Justru karena dia muter-muter Jadi Jadi dia Menangkap Debu-debu yang di udara Berarti kipas angin Tandanya Bergerak kan Nggak Nggak diem Iya Iya Pertanyaannya gitu Dia bergerak Tapi berdebu Kan gitu Nggak sih Soalnya kan Soalnya kan Yang berdebu itu Benda yang diem Kenapa ini Benda bergerak Tapi berdebu Kayaknya gitu ya Pertanyaannya gitu Iya bener juga Bener-bener Tapi Kipas angin Nengok kiri kanan Nggak nyebrang-nyebrang Nengok doang Nyebrang kagak Dia nggak nyebrang Nyebrang Udah Udah ditungguin Udah ditungguin Nengok-nengok doang Ini nyebrang Nggak sih Ini dia Gitu Bingung kali Dia nyebrangnya Gitu sih Apa itu Dibur kali-kali Wah dia nengok Apalagi kalau kipas yang digantung Dia mau nyebrang Gimana Ya kan Terbang kali itu kipas Tapi ada juga Yang nggak nengok-nengok Tergantung tuh Kalau di Kalau lehernya di Tepok Dia nggak nengok Tepok Tapi iya sih Karena dia Muter justru Jadi banyak Debunya Iya kayaknya Nangkup debu-debun Eh debu-debun Kok kipas angin Soalnya kan kipas angin Dia Apa namanya Menangkap angin Habis itu dikeluarin Di depan gitu kan Tapi kan angin Nggak kelihatan Kalau ada debunya Walaupun nggak kelihatan Tapi ada debunya Iya sih Benar juga Karena di ruangan kita Pasti ada debu Nah kipas angin tuh Menangkap debunya gitu Kayaknya gitu Oh jadi gini aja Jadi gimana caranya Kipas angin Nggak berdebu Oh iya betul juga Oh iya benar juga Ya ditutih Di gerai Pemalas Pemalas Kipas angin Nggak kelihatan Gimana caranya Supaya tidak berdebu Ini Kali aja Lu bungkus ini Bungkus Bagaimana Kantong plastik Tapi angin Nggak kelihatan Iya Kalau Kalau belakangnya Ada plastik Apinya Nggak ada Nggak ada Nggak Ini Bener Ngini Ngini Ini Pantun Juga Ini Bukan 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 Nggak bisa Ini Jadi Pantun Bukan Bukan Bantun Ini Kalau Adanya Cara Kalau Biar Kamar Lu Nggak Cepat Berdebu Gimana Kalau Kena cahaya Matahari Nggak Cepat Berdebu Nggak Kalau Biar Nggak Cepat Berdebu Itu Kamar Lu Kasih AC Jadi Kalau Kelembabannya Dikit Kelembabannya Di atas Itu Dingin Itu Berkurang Iya Debunya Lebih Lama Terbentuk Debut Lebih Lama Terbentuk Tapi Iya Kalau Misalnya Kita masuk Ruangan Yang ada Kipas Beda Karena Kalau Di ruangan Yang Ada Kelembabannya Suhunya Rendah Jadi Debu Lebih Berarti Kalau Di Antartika Ada Debu Iya Keliatannya Sih Gitu Ya Coba Mal Tes Bawa Kipas Mal Kayaknya Di antartika Adanya Orang Eskimo Sama Pingguin Mal Kenapa Jauh-jauh Parah Tentas Debu Jadi intinya Tetap Terdebu Mau Diatain juga Gak bisa Tuh Dia Gak berdebu Nah Tapi Kalau Kipas Angin Bergerak Berdebu Kenapa Barang Didiemin Berdebu Berarti Gitu Pertanyaan Iya Kenapanya Karena Debunya Jatuh Karena Kan ada Udara yang Masuk Karena Gara-gara Si kipas Dia Menggerakan Debu Tapi Dibunya Gakut Dikipas Kenapa Gak Dikipas Aja Karena Kan Kipas Menyebarkan Angin Udar Udaranya Kan Masuk Apalagi Kalau Panas Mesin Panas Angkat Cukup Karena Ada Gali Dari Angin Berdebu Tandanya Harus Dibersihkan Cukup Itu Cukup Cukup Menjelaskan Mungkin Kita Mencari Pertanyaan Yang Lebih Menantang Yang Lebih Menantang Ya Apalagi Ya Oke Lanjut Ada Nih Gue Ada Nih Oke Dari Misbah Dot Ef Mau Nanya Dong Kak Kenapa Buah-buahan Gak ada Yang warnanya Biru Terima kasih Kak Ya Sama-sama Ada Ada Yang warna Biru Ada Ada Blueberry 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 Tadi gue sempat Inget Terong Semangka 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 Tapi itu Yang udah Dini Emang Ada Semangka Biru Itu Apa Sih Bio Kawin Silang Gitu Ya Apa Sih Pisang Biru Hasil Photoshop Deo Eh Bener Itu Hasil Rasanya Di Ini Gue kasih Tau Bisa Mana Gambarnya Bener Lucu Gue Bicanda Nih Gue Bicanda Nih Oh Bluejava Banana Berarti Dari Ini Duh Jawa Eh Kenapa Oh iya Ada Pusat yang warna biru Tapi Dalamnya Tetap ini Ya Dalamnya tetap Putih Kok Koningan Gitu Bahkan Birunya Biru Pastel Gokil 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 Tapi Warna Koning Iya Kalau Semangka Penasaran Gue Biru Ini Semangka Anggur Juga Ada Anggur Anggur Biru Anggur Anggur Concord Concord Ada Semangka Warna Warna Semangka Warna Merah Koning Tau Gue Ada Semangka Warna Ini Sudah Kalau Dimakan Ada Gila Warna Ungu Kalau Ungu Kan Emang Banyak Emang Ada Semangka Warna Ungu Gue Baru Tau Kalau Kuling Kalau Kuling Gue Ternamakan Tapi Kalau Biru Biru Semangka 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 Apa U Semangka Ungu Mana Coba Gambarnya Kirim Oh Namanya Semangka Bulan Warna Biru Semangka Bulan Dari Cina Ini Dari Jepang Pasti Palsu Ego Itu Pasti Palsu Photoshop Ini Rekayasa Ini Rekayasa Orang Bisa Dimakan Tapi Ada Bibitnya Pol Bibit Bigi Buah Semangka Biru Keren Banget Semangka Biru Nanti Ada Gambar Disini Boom Semangka Biru Anjay Misbah Tolong Perluas Sewawasan Anda Ada Banyak Buah 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 Biru Banyak 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 Anggur Ada Pisang Ada Semangka Ada Anggur Anggur Beri Yang Paling Blueberry Paling Masuk Anggal Blueberry Iya Karena Warna Biru Dari Kanan Eh Tapi Kalau Misalkan Pernah Mikir Nggak Sih Kalau Dia Dimananya Blueberry Atau Warnanya Merah Kenapa Dari Awal Dia Namanya Blueberry Kalau Warnanya Merah Kayak Kenamaan Doang Gitu Kan Ada Yang Merah Redberry Wah Iya Bukannya Ada Yang Merah Strawberry Iya Kenapa Nggak Dinamain Redberry Ya Karena Redberry Hah Redberry Ada Lagi Wah Lu Ada Nggak Ada Tadi Nanya Misbah Cuman Ada Atau Nggak Ada Cukup Sampai Sangat Sederhana Cara Pikir Nopal Ada Apa Nggak Ada Nanya Kenapa Nggak Ada Oh Kenapa Nggak Ada Ternyata Ada Yang Warna Biru Perlu Banyak Baca Salah Salah Yang Nanya Jelas Jelas Jangan Jangan Dia Pakainya Oprah Lagi Kayak Si Inopal Oprah Juga Maka Gak Bisa Ganti Begon Jadinya Muncul Buat Nabir Ngomong Ngomong Apa Lo ngomong Ngomong Apa Eh Emang Ada Hp Ada 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 Merk Lokal Dari Mbak Bue KWN Blackberry KWN Next Terakhir 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 Sebelum Kita Tutup Sesi Ini Dah Mekan Kayaknya Makin Harim Orang Pertanyaannya Makin Orang Bener Dah Terakhir Emosi Lagi Lagi Stres Aja Akhir Ini Jadi Tambah Stres Bener Juga Yang Terakhir Nih Dari ABD LH RRS Abdul Haris Mungkin Namanya Nih 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 Pokoknya Gitu Kita Masuk Kepertanyaan Dari ABD LH RRS Apakah Kalau Setiap Hari Makan Mie Instant Lalu Kuahnya Pakai Yakult Akan Membuat Khusus Tetap Sehat Pertama sebelum ngecek usus sehat apa tidak Tolong mas ABD LHRS mengecek lidah Anda masih berfungsi atau tidak Lidah-lidah macam apa yang bisa merasakan Setiap hari itu aneh-aneh Seferenata nangis melihat pertanyaan Eh kalau kuah tuh harus dikantor gitu ya Bila nggak sih kalau misalkan kita makan mie tapi minumnya itu minum ya Oh jadi gue dicampur gitu minum Minum dan kuah itu beda jauh Lu makan soto minum es teh bukan makan soto minumnya kuah soto Tapi kuah soto lu makan kalau minum Kuah soto lu makan apa lu minum po Diseruput namanya kalau kuah ayu lu Ayu lu Aku tidak akan terbingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan Ini mas ABD LHRRS Tapi kopi juga ada yang diseruput Apa gimana Tapi kopi juga ada diseruput Berarti kuah juga bisa diminumkan Bisa dibilang juga diminum Enggak Enggak Bisa po Tadi katanya Mau minum kuah kali Iya Kuah itu buat diseruput Atau dimakan bareng makanannya Diminum Lu nggak bisa lu makan soto minumnya kuah soto Enggak bisa Dio bisa tuh lu makan baso minumnya kuah baso Enggak bisa Iya butuh air putih Itu lu tahu Dio Nah gini aja Kalau misalkan Abel mau apa lagi Aku Karanya gini Itu minumnya Si boleh capek Ini kuahnya Udah nih sama kuahnya kan Kuah Indomie Pas makan Lu ini Sendok tuh Mi-nya Teret Habis itu Si yakulnya ini lu tuang ke dalam Si sendok Sendok Ya kan Dia udah masuk kuah kan Lu makan tuh Lu cobain Jadi nggak lu rebus bareng-bareng Ya udah lu coba dulu Apa 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 bedanya Buminya udah jadi Baru dituang yakul ke mangkok Iya Langsung aja Yakulnya ada bumbunya Nanti Bakterinya Jadi jahat Kenapa Kenapa Bakteri Yakul Ketemu bumbu indomie Jadi jahat Kenapa Apakah bumbu indomie Sumber kejahatan Ini menang dong Karena Karena itu Kan Karena itu Pan Apakah Mungkin Pan Makan indomie Mungkin Buahnya yakul Solusi Sehat Minumnya Bener-bener Dari Makin hari Orang makin Solusi sehat Nggak usah Makan Mie Aja Minum Aku Tapi indomie sehat Kita sudah Kita sudah Mengkampanjukan bahwa indomie sehat Oh Pada episode sebelumnya Oh Episode sebelumnya Kita mengambangkan bahwa indomie sehat Lalu Makanya Dia bertanya seperti itu Ini mungkin Mas ABDL HRS Ususnya Sesehat Tapi Diabetes 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 Di mana Yakul manis Kan ada gulanya Tapi Nggak manis Kayak Gula Mungkin Rasanya Asep Tapi banyak Mengandung glukosa Iya Tapi Banyak Glukosanya Tahu Pasti Minuman Kayak gitu Oh Jadi Dia Kalau Makan Mie Kuahnya Yakul Tadinya Mosus Buntu Tapi Nggak jadi Bingung Terbalik Dia Bingung Mosus Buntu Apa diabetes Mas Abudhodehel Horahes Khusus Buntu Bisa jadi Muter balik Tadinya Khusus Buntu Eh Buntu Muter balik Nah Gara-gara Buntu Dia muter balik Gara-gara Buntu Solusi Solusi Bagus Makan Mie Benar-benar Tapi Penyakit Buntu Ngeri Tau Tapi ada yang Pernakam Naga Buntu Terima Ada jalan kecil gitu, tapi buntu Jadi dia gak ada alirannya Nah itu tuh ada beberapa makanan Maksudnya ada beberapa zat yang bisa masuk ke situ Jadi penyakit usus buntu tuh Usus buntunya itu udah bengkak Jadi terlalu banyak zat-zat yang ada Dalam si jalan buntu ini Gitu Eh tapi gue kayak punya temen Jadi temennya temen gue Temennya temen gue tuh kayak Temennya temen gue Temennya temen gue Dia kayak Tapi si katanya Si usus buntunya ini udah jadi Busuk gitu loh di dalam Jadi kayak udah kelaman gitu Jadi pas dia kayak Gak bisa jalan Gak bisa jalan itu jadinya Iya emang Sampai gak bisa jalan Emang sesakit itu Sakit banget gitu Itu serangan gaib Pasti gara-gara disantet ya Sakit perut Ketusuk Rasa ketusuk-tusuk ya kan Gak bisa jalan Iya Oh disantet Fiksi Hati-hati Waspadalah Waspadalah Ya iya Sebundu tuh cukup ngeri tuh Itu kalo pecah Kayak otomatis meninggal Gitu loh Cerem juga ya Iya Pencerahan makanan Eh tapi gue juga kayak Mau memberi Tau sesuatu gitu Apa tuh Ada yang mau diet gitu Biar sampe dietnya Gak Apa gak Diginya tuh Gak sehat Gak sehat Gak sehat Soalnya ada Kasusnya Temen gue sendiri Jatuhnya dia jadi tumor gitu Apa ini Apa ini Kok bisa jadi tumor Iya Jadi kayak Kan jadinya dia kayak Gak sehat gitu ya Kayak Maksudnya kita aja Yang makannya normal Kukenya susah kan Nah ini tuh kayak Jadinya tuh Dia tuh kayak susah Jadi karena Oh gara-gara Asupannya sedikit Karena dia bener-bener kayak Ngurangin basis gitu Terus akhirnya kan Kalo misalnya kayak Kita kira kan Kalo ada benjolan Yang jalan keluar Kita mau BHB kan Ini ya Apa namanya Kirain Apa namanya Apa Apa sih namanya Ambein Ambein Nyamuk Aikit nyamuk Iya ambein 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 Nah Dipintain ambein kan Eh gak taunya Tumor Jadinya di situ Serem banget ya Eh serem banget Ngurang makan-makanan berserat ya Iya Jadi emang diet Gak usah diet Nikmatin aja Nikmatin aja Makan-makan Pokoknya gitu Serem Serem banget Iya serem bro Serangan gaib Masa bentol Masa bentol Di inian Di anus Gara-gara nyamuk Gimana cara nyamuk Masuk ke Itu Pak itu Pak Lagi bentol Lu kan ga ada yang tau Pol Lagi boker Ada inian lewat Ada nyamuk lewat Benjol mungkin Terbentur Terbentur Tapi kan ga mungkin ini Ga mungkin benjol Gak benjol Kalau kulit mememar Apa aja sih adanya Bentol Benjol 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 Yang di 5 ribu apa Yang 5 ribu apa Yang 5 ribu apa 5 ribu Bonjol Benjol Bentrok 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 Aduh Aduh Ini 5 ribu Jadi gimana nih Mas ABDL HRRS Kejawab Kejawab ya Semoga Semoga terjawab ya mas Pertama Makan minstan Setiap hari Tidak Berbahaya Pokoknya kita Mengkabanyakan Minstan sehat Karena acaranya Disponsori oleh Indomie Acaranya disponsori oleh Indomie Padahal ga ya Ngga Indomie Indomie ICU Siapa tau Kita udah Setiap acara Mengkabanyakan Indomie Sudah 2 kali Sudah 2 episode Ngomongin Indomie Sampai Lembaran aja Harusnya makannya rendang Kita Indomie rendang Kita Indomie rendang Gak usah capek-capek Tandanya bikin rendang Kan ada Indomie Ini buat mas APD LHRRS Kalo lagi bikin Indomie Pake yakult Bisa di videoin Abis itu kirim ke Ed Himatika Winjikata ya Boleh Siapa tau mas Siapa tau mas Bisa diundang Ke Momen episode Berikutnya ya kan Kita akan membedah Isi kepala mas Kenapa bisa Isi usus Isi ususnya juga tuh Isi ususnya Ini kan Aduh gue udah pusing banget Gue orang Makin hari pertanyaannya Makin orang betul Pusing ya gitu Baru ya Bersambung gue Bersambung gue udah pusing Gawat nih Aduh Tolong teman-teman Pertanyaannya Ya kan Tapi gak apa-apa Kita tetap menerima Pertanyaan-pertanyaan kalian Tapi kan Kita disini Untuk menjawab Pertanyaan Tidak menjawab Betul-betul Kita akan bertahan Kita akan Mencoba Menguatkan diri ini Harus tabah Kita akan Mencoba bersabar Dan terus Menjawab pertanyaan-tanyaan kalian Jadi buat teman-teman Yang punya Pertanyaan-pertanyaan Lain Ya kan Langsung aja Taruh di komen Youtube Bisa nih ya kan Biar komennya Isinya gitu Biar gak sepi Langsung aja Tidak punya saran Iya bener-bener Atau punya saran Atau siapa yang Menjadi bintang tamu Mika langsung Menawarkan diri Yang bener-bener Punya pertanyaan Mendesak banget Habis itu Mau ikut acara Boleh banget ya kan Kita membuka Kesempatan Keluas-luasnya Nanti akan dihubungi Rumahnya ya Sama tim bedah rumah ya Sebentar Dibongkar rumahnya Kaguripasang lagi Sebentar Tunggu aja Iya Jadi buat teman-teman Apa namanya Yang ini buat Mas ABDLHRS Semoga terjawab ya Siapa tau Jangan lupa Video Bikin mie-nya Dikirimkan ke Himatika WNJKT Jangan lupa Cobain Indomie Eh belum ada Ngetek Himatika nih Indomie sama Mie sedap Para wajah Itu kita ingatkan Teman-teman Semua Kalau ada yang bikin Indomie Ditampur mie sedap Coba Langsung Teg Himatika WNJKT Nanti kita repos Dan mungkin berkesempatan Diundang ke Ngomen episode berikutnya Wow Itu Bukannya kesempatan yang sangat Ini Sangat Berharga eksklusif Sangat-sangat eksklusif Oke Kayaknya kita sudah Di penghujung acara Sudah semakin pusing Makin hari nih Menjawab pertanyaan-tanyaan kalian Tapi gak apa-apa Kita akan selalu Menjawab pertanyaan kalian Buat teman-teman Yang Mau Menanyakan pertanyaannya Yang Bikin penasaran gitu Yang bikin tidur Tugak tenang Yang bikin Mandi tuh Kayaknya Kurang syahdu Gitu Iya kan Bisa banget Langsung aja Bisa bertanya di kolom komen Bisa bertanya di question box lagi Kalau dibuka Bisa langsung DM ke Ad Matika WNJKT Iya kan Oke Mungkin segitu aja Dari Momen kita pada malam hari ini Iya kan Kita thank you juga nih Buat Salah satu pakar alam goib kita Bapak Noval Terima kasih Terima kasih Bapak Noval Sama-sama Iya kan Bapak Noval cukup membantu ya Hari ini ya Cukup Cukup Oke deh Tidak ada teman-teman Jangan lupa Taruh pertanyaannya Di tempat-tempat Yang disediakan Kita akan bertemu lagi Di Nomen episode Berikutnya Dadah 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 Terima kasih.